Pemirsa Bupati Cianjur resmi mengeluarkan peraturan Bupati atau Perbub tentang larangan nikah kontrak di wilayah Kabupaten Cianjur. Perbub dikeluarkan sebagai bentuk keresahan atas maraknya kawin kontrak antara wisatawan Timur Tengah dengan warga Cianjur. Selain itu, Perbub pun dikeluarkan untuk menjaga harkat dan juga martabat perempuan. Setelah satu bulan pengkajian pembahasan peraturan Bupati Cianjur tentang larangan nikah kontrak di wilayah Kabupaten Cianjur, akhirnya Bupati Cianjur Herman Suherman resmi mengeluarkan peraturan Bupati larangan nikah kontrak yang berlaku mulai tanggal 18 Juni 2021. Perbub dikeluarkan sebagai realisasi program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Cianjur. Selain itu, Perbub tersebut merupakan jawaban atas keresahan dari kaum perempuan di Cianjur khususnya mengenai maraknya kawin kontrak antara wisatawan Timur Tengah dengan warga Cianjur yang berdampak hilangnya harga diri dan martabat perempuan dan anak yang tidak mendapatkan hak apapun saat menjalani atau usai menjalani kawin kontrak. Salah ini mulai hari ini kita sosialisasikan oleh tadi komunitas perempuan, aktivis perempuan, mereka siap terjun, kami pun pemerintah melalui Pak Camat, Pak Kades, Ketua MUI Kecamatan, Ketua MUI Desa, RT, RW, dan semua tokoh masyarakat ini dikebiarkan untuk agar diketahui oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Cianjur bahwa pemerintah melarang kawin mutah atau kawin kontrak di Kabupaten Cianjur. Sementara itu menurut Bupati Cianjur Herman Suherman, diresmikannya perbub tersebut sengaja diadakan di tempat objek wisata Cipanas karena objek wisata tersebut banyak wisatawan Timur Tengah yang bermukim. Namun untuk sanksi yang diberlakukan tentang larangan nikah kontrak hanya sebatas sanksi sosial. Nantinya dalam waktu dekat perbub akan secepatnya dibuat perda secara detail membahas sanksi yang diberlakukan dari kalangan nikah kontrak. Heri Setiawan, Bandung TV